Intro Kita yang pertama datangnya dari Devi dari Palu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Bu ya Bagaimana hukum pakaian yang terkena darah haid Yang sudah dicuci Sebentar, sebentar Bagaimana Bagaimana hukum pakaian yang terkena darah haid Yang sudah dicuci Tapi masih terlihat warna bekasnya berwarna kuning Warna yang tersisa tersebut Bukan warna merah darah Tapi kuning karena sudah dicuci Apakah pakaian tersebut boleh dipakai sholat? Terima kasih Darah khususnya darah haid Darah menurut madhab kita Imam Syafi Semua darah adalah najis Apalagi khusus darah haid Apalagi darah haid Darah adalah najis sudah benar Ingat, fikir praktis, najis ada tujuh Kembali coba cari fikir praktis, najis ada tujuh Ada ini kayak rambu-rambu Jadi biar aku tahu tentang najis itu apa sih Najis ada tujuh Diatanya adalah darah segar dan darah busuk Darah busuk adalah nanah Darah segar ya darah Darah apapun sudah Pokoknya namanya darah najis Kecuali hati dan limpa Dari binatang yang disembelah Darah nyamuk, darah ikan, darah-darah-darah-darah Ya najis Termasuk darah haid Dan darah nanti ada tiga macam Najis itu ada tiga Najis mughalladah, mukhafafah, mutawasitah Najis berat, najisnya anjing babi Mukhafafah, najis ringan, najisnya bayi laki-laki Kencing bayi laki-laki yang belum makan Kecuali susu ibu dan Umurnya belum sampai dua tahun Darah berarti mutawasitah Yang tengah-tengah Mutawasitah itu jangan mensucikannya adalah cukup Dikuyur dengan air asalkan hilang najisnya sudah selesai Sekarang najisnya bandel Najisnya tidak hilang Ini jawabannya Najis itu ada sifat-sifatnya Kalau najis ainiyah Najis ada dua Najis hukmiah Najis hukmiah yang tidak terlihat oleh mata Tidak tercium oleh hidung Dan tidak dirasakan oleh lidah Baju Yang terkena najis itu Akan dikatakan najis ainiyah Kalau terlihat oleh mata Kalau tidak terlihat oleh mata Paling tidak baunya Tidak kelihatan oleh mata Tapi baunya Pesing Atau rasanya Tapi ingat masalah rasa itu tidak harus diamalkan ya Jangan jadi orang jorok dijilat Enggak Para ulama mengatakan menjilat najis tidak disunahkan Dikira-kira sajalah Nanti gara-gara ini jilat-jilat lantai ini Ibu-ibu ini Najis tidak? Najis tidak? Tidak begitu Jadi itu hanya disebutkan dalam kitab pekeh Tapi tidak usah diamalkan Tidak usah dirasakan Dijalakan Mumpuk ayam lagi yang dirasakan Asin gitu Ya tidak pun Baik Nah Sifat najis Itu adalah warna Rupa dan bau Bau itu yang paling berat Biarpun satu berat Warna itu dobel Itu ringan Warna itu ringan Warna Dan bau itu ringan Nah Kalau warna Nah ini kan ada badi Ada darahat ada di Kain Darahat di kain Apalagi nginep Jorok tidak langsung dicuci Akhirnya mengendap kering Dicuci kan susah Bagaimana kalau kita mencuci Baju yang seperti itu Ternyata bukan urusan Apa namanya? Bukan urusan Darahat saja Semua najis yang susah Dihilangkan di sebuah tempat Najis yang susah Dihilangkan di baju Dilihat yang tersisa itu apanya? Kalau yang tersisa hanya warna Atau bau Warna atau bau Atau ya Bukan dan Warnanya saja sudah dicuci Kalau bau sudah tidak ada Tapi tinggal warna Warna Kalau warna Asalkan Anda Namanya para ulama mengatakan Hadut ta'adhur ya Hadut ta'adhur itu adalah Jika sudah sampai Batas kita Tidak bisa menghilangkannya Maka dimaafkan Batasnya kapan? Jika Anda sudah mencuci baju tersebut Dengan air Kemudian dikasih bantuan Sesuatu yang lainnya Apakah sabun Atau tepung Zaman dulu pun ada sabun Dikosok-gosok begini Dikuyur lagi Sekali lagi Berarti sudah kedua kali Dicoba lagi Sudah ketiga kali Dicoba lagi Kalau tidak bisa Masih ada Dimaafkan Tapi harus tadi Dibersihkan Belum bisa Dicoba lagi Kedua Belum bisa Dicampur dengan sabun Dicoba lagi Yang ketiga Kok belum bisa Maka Dimaafkan Biarpun ada warnanya Batik Empup ayam Batik darah Tapi Sudah diusahakan Maka itu Para ulama menyebut Haddu taadhur Jadi udhur Dimaafkan Tidak ada lagi Biarpun Katanya Di kitab itu kan Masih ada Launun najasa Ada warnanya Baik lanjutkan Warna baru dimaafkan Akan dimaafkan Kalau sudah dicoba Dibersihkan Tadi dengan Alat bantu Sabun Atau yang lainnya Jadi gak apa-apa Sudah suci tadi Allahu'alam Bisa